Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara memberikan skor atau penilaian dari kisih-kisih yang telah kita buat Nah, sebelum kita melakukan yang namanya penyusunan pedoman pesekoran ada beberapa langkah yang harus kita buat yaitu yang pertama kita harus melakukan analisis silabus yang sudah anda lakukan yang kedua yaitu menyusun kisih-kisih yang juga sudah anda lakukan yang selanjutnya adalah membuat soal membuat lembar jawaban membuat kunci jawaban dan juga menyusun pedoman pesekoran jadi langkah 3 sampai langkah 6 ini nanti adalah yang harus anda buat pada hari ini Berikut template yang kita gunakan dalam membuat kisih-kisih soal ada nama sekolah, mata pelajaran habis itu kurikulum acuan, alokasi waktu, jumlah soal, kompetensi dasar ada kotak seperti ini atau tabel seperti ini ada nomor, kade, materi, indikator, jenjang kemampuan, bentuk soal, dan nomor soal ingat ya, jangan membuat satu indikator soal menjadi beberapa soal tapi kembangkanlah satu indikator materi itu menjadi beberapa indikator soal kita menggunakan satu indikator materi yang dikembangkan menjadi beberapa indikator soal inilah matrik yang dapat kita buat jadi contohnya adalah memberi contoh sederhana pengaruh globalisasi di lingkungannya ini bisa kita buat menjadi beberapa indikator soal yang tetap fokusnya adalah kepada yang namanya pengaruh globalisasi di lingkungannya yang pertama bisa menjelaskan pengertian globalisasi habis itu adalah memberikan salah satu contoh pengaruh positif globalisasi di bidang komunikasi dan selanjutnya adalah memberikan salah satu contoh pengaruh negatif globalisasi bidang kebudayaan jadi inilah yang saya katakan satu indikator materi bisa dikembangkan menjadi yang namanya beberapa indikator soal kita juga sudah mempelajari dalam membuat kisih-kisih soal kita membutuhkan beberapa domain yaitu ada domain kognitif, ada afektif, dan juga psikomotor nah, fokus yang pertama kita adalah domain kognitif nah, kognitif ini kita patokannya adalah taksonomi belum ada C-nya sampai 6 mulai dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa dan selanjutnya adalah yang namanya sintesa dan juga melakukan evaluasi jadi, semakin tinggi C yang Anda gunakan dalam membuat kisih-kisih soal maka bisa dikatakan soal itu semakin bobotnya semakin meningkat jadi, mungkin pengetahuan, pemahaman ini adalah mudah penerapan dan analisa ini adalah sedang sedangkan sintesa dan evaluasi ini dikategorikan soal yang sulit oke setelah domain kognitif kita juga memiliki yang namanya domain afektif nah, ranah afektif itu apa-apa aja sih? ini adalah poin yang pertama ada kemauan menerima contohnya, kata kerja operasionalnya yang bisa Anda gunakan dalam membuat soal bisa bertanya, memilih, menggambarkan, dan sebagainya kemauan menanggapi ini adalah kata kerja operasionalnya mulai dari menjawab, membantu memperbincangkan, sampai dengan memberi tahu yang ketiga yaitu berkeyakinan berkeyakinan itu kata kerjanya mulai dari melengkapi, menggambarkan, membeda-bedakan, dan sebagainya yang terakhir adalah ketekunan atau ketelitian bisa merevisi, melaksanakan, dan sebagainya ini adalah kata-kata kerja dalam domain afektif lalu, yang terakhir adalah psikomotor psikomotor itu adalah contohnya menirukan, menggunakan, mengartikulasikan, dan sebagainya ini adalah kata-kata kerja dalam aspek psikomotor jadi sebaiknya kisih-kisih soal yang Anda buat terdiri atas tiga domain yaitu mulai dari pengetahuan afektif, dan juga psikomotor apakah kisih-kisih yang Anda sudah buat sudah mengarah pada tiga aspek atau tiga domain ini setelah kita mempelajari tentang tiga domain dalam pembuatan kisih-kisih soal mulai dari pengetahuan, afektif, dan juga psikomotor sekarang kita bagaimana sih cara menyajikan soal oke, yang pertama yaitu kita bahas tentang pilihan ganda perbandingan banyak soal dan bobot soal misalnya, kita memiliki soal pilihan ganda pilihan ganda itu terdiri atas 100 soal berarti jumlah banyak soal dan bobot soalnya itu berapa sih perbandingannya jadi soal itu di setiap soal maupun pilihan ganda urayan terbatas, urayan bebas itu harus terbagi atas yang namanya soal mudah, soal sedang, dan soal sulit mungkin ini C1 sampai dengan C2 berarti ranahnya adalah soal mudah C3 sampai dengan C4 itu ranahnya adalah soal sedang C5 sampai dengan C6 itu ranahnya adalah soal sulit banyak soal itu juga berbeda-beda idealnya dari 100 soal, soal mudah itu harus muncul sebanyak 50% dari 100 soal, soal sedang itu harus muncul sebanyak 30% dari 100 soal, soal sulit itu harus muncul sebanyak yang namanya 20% bisakah Anda menghitungnya? oke, nanti dulu selanjutnya adalah bobot soal dari 100 soal, bobot soal mudah atau nilainya yaitu adalah 20% dari 100 soal soal sedang, bobot soalnya maksimumnya adalah 30% sedangkan soal sulit dari 100 soal, bobotnya adalah 50% nah, bagaimana cara menghitung banyak soal dan bobot soal? berikut adalah cara untuk menghitung dari bobot soal dan juga banyak soal dari 100 soal, itu soal mudah sebanyak kan 50% berarti jika kita persenkan itu adalah 50 soal oke, soal mudah harus 50 soal jika jumlah soalnya adalah 100% loh ya soal sedang berarti dari 30% adalah 30 soal sedangkan soal sulit dari 20% itu adalah 20 soal sehingga jika kita jumlahkan banyak soal ini adalah 50 ditambah 30 ditambah 20 adalah 100 soal selanjutnya, cara penghitungan bobot soal bobot soal itu dari 100 soal itu adalah 20% berarti per butir soalnya adalah 0,4 oke, 0,4 sedangkan soal sedang itu 30% bobotnya itu adalah per butir soalnya adalah 1 sedangkan soal sulit itu bobotnya 50% berarti per butir soalnya itu nilainya adalah 2,5 bingung cara mendapatkan poin-poin ini yuk kita lihat slide selanjutnya nah, soal mudah banyak soal itu harus 50% dari 100 soal berarti 50% dari 150 butir soal nah, bobot soal itu penilaianya adalah maksimum 20% dari nilai 100 berarti nilai maksimalnya adalah 20 jika dibagi 50 soal 50 butir soal maka nilai tiap soal adalah 20 dibagi 50 sama dengan nilai tiap butir soal adalah 0,4 begini caranya selanjutnya, untuk soal sedang banyak soalnya adalah 30% dari 100 soal sama dengan 30 butir soal sedangkan bobot soal atau penilaian soal maksimumnya adalah 30% dari 100 berarti nilai maksimum adalah 30 nah, berapa sih nilai per butir soal? jadi tinggal 30 dibagi dengan 30 berarti nilai tiap butir soal untuk soal sedang dari 100 soal itu adalah 1 selanjutnya, untuk soal sulit itu banyaknya 20% dari 100 soal berarti 20 butir soal bobot soal itu adalah 50% dari 100 soal berarti nilai maksimumnya adalah 50 jika dibagi 20 soal maka nilai tiap soal adalah 50 dibagi 20 maka per butir soalnya nilainya adalah 2,5 masih bingung dengan perhitungannya? yuk kita langsung ke contoh case saja disini saya memiliki seorang siswa melakukan tes tesnya terdiri atas 100 soal pilihan ganda nah, soal pilihan ganda dari 100 soal ini wajib memuat soal mudah, soal sedang, dan soal sulit oke, tadi anda sudah mempelajari soal mudah dari 100 soal berapa persen soal sedang dari 100 soal sudah berapa persen, dan sulit juga nah, disini ternyata siswa yang melakukan tes tersebut jumlah benar soal mudah adalah 40 berarti nilai untuk soal mudah itu kan tadi 0 dikali dengan 0,4 per butir soal tinggal dikali saja 40 dikali 0,4 berarti skornya adalah untuk soal mudah 16 terus, jumlah benar soal sedang ternyata dari 100 soal dia hanya bisa menjawab yaitu 30 soal berarti benar semua ya tinggal 30 dikali 1 berarti 30 jumlah soal sulit dari 20 soal dia hanya bisa menjawab 10 soal tinggal dikalikan 10 dikali 2,5 yaitu 2,5 lalu skor terakhir adalah tinggal 16 ditambah 30 ditambah 25 sama dengan 7,1 beginilah idealnya cara kita membuat soal harus ada sedang, harus ada mudah, sedang, sulit dan cara untuk menilai juga bobotnya berbeda-beda nah tugas Anda adalah kemarin Anda kan membuat yang namanya kisih-kisih soal terdiri atas pilihan ganda 20 urean terbatas 5 dan urean bebas 5 nah tugas Anda sekarang adalah silahkan untuk membuat yang namanya rubrik penilaian tes pilihan ganda itu dari 20 soal kan harus membuat soal mudah, sedang, dan sulit silahkan dibuat rubrik penilaiannya habis itu untuk urean terbatas kan cuma 5 silahkan dibuat kisih-kisih soalnya juga berdasarkan mudah, sedang, sulit urean bebas 5 juga terdiri atas mudah, sedang, sulit beserta dengan rubrik penilaiannya oke, tadi kan hanya pilihan ganda sekarang kita akan mempelajari tentang yang namanya rubrik penilaian urean nah, urean anggap saja disini saya akan memberikan sebuah case tapi jumlah soalnya berbeda ya dengan tugas Anda oke, idealnya dalam soal urean banyak soal mudah adalah 50% sedang 30%, sulit 20% jika jumlah soalnya itu adalah sebanyak 10 soal urayan berarti soal mudah itu adalah 5 soal sedang adalah 3 soal sulit adalah 2 sehingga bobot soalnya mudah itu 20%, sedang itu 30% dan sulit itu adalah 50% berarti jika dianalisa berarti jumlah benar perbutir soal untuk mudah adalah 2 untuk soal urayan yang sedang itu perbutir soalnya adalah 3 dan untuk sulit itu jumlah perbutir soalnya adalah 5 itu baru skor penilaian maksimum dari urayan untuk mudah 2, sedang 3 dan skor maksimum untuk bobot soal sulit adalah 5 nah, dari 10 soal ini kita harus membagi soal mudah sedang sulit ini berarti untuk soal mudah karena skor maksimumnya adalah 2 berarti 2 dibagi 5 untuk skor mudah kan 5 soal berarti 2 dibagi 5 sama dengan 0,4 berarti nilai perbutir soalnya adalah 0,4 sedangkan untuk mudah adalah 3 dibagi 3 sama dengan 1 berarti skor perbutir soalnya untuk soal sedang itu adalah 1 dan yang terakhir adalah untuk soal sulit 5 dibagi 2 sama dengan 2,5 berarti nilai perbutir soalnya adalah 2,5 untuk soal sulit lalu bagaimana sih dengan rubrik penilaian urayan apakah sama dengan yang namanya pilihan ganda ternyata berbeda kalau pilihan ganda tadi kan hanya di jumlahkan saja nah, tapi kalau urayan itu berbeda lagi jadi begini, kita contohkan urayan tipe soalnya saya ambil yang sulit saja berarti skornya 2,5 yang sulit tadi ya dari 10 soal indikatornya disini adalah menjelaskan alasan yang membuat kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia soalnya adalah jelaskan alasan yang membuat kita perlu bangga sebagai bangsa Indonesia nah, disini saya sudah membuat yang namanya pedoman penyekoran ada kunci jawabannya dan juga rentang skor jika siswa tersebut mampu menjelaskan alasan yang membuat kita perlu bangga sebagai bangsa Indonesia dalam ranah kebanggaan yang berkaitan dengan kekayaan alam Indonesia rentang skornya itu adalah 0 sampai dengan 0,5 yang kedua ya, eh, yang selanjutnya adalah kebanggaan yang berkaitan dengan keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat tetapi dapat bersatu itu adalah, ini kan binika tunggalika berarti 0 sampai dengan 0,5 tapi kebanggaan yang berkaitan dengan kerahmatan masyarakat Indonesia ini adalah skornya 1 jika setiap item ini siswa hanya dapat menjawab yang ini saja yaudah, berarti skornya 1 tapi jika siswa tersebut bisa menjawab 2 item ini item 1 dan item 2 berarti skornya adalah 0 sampai dengan 1 nah, tugas anda disini adalah silahkan anda untuk membuat yang namanya kriteria pensekoran mulai dari soal pilihan ganda yang berjumlah 20 soal urayan bebas sebanyak 5 soal dan urayan terbatas sebanyak 5 soal jangan lupa kriteria pensekorannya itu berdasarkan mudah sedang sulit juga ya oke, silahkan nanti dikumpulkan ke GCR selamat menikmati 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 selamat menikmati